Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku Fik di video kita kali ini Macam biasa guys, progress kita di top transfer di ID besar aku guys Ini tim kita buat masa sekarang ini, aku sudah claim dona rumah Aku sudah beli sihir mosok, aku tidak dapat dia guys Aku tidak buat SBC di bahagian scrim team Tapi harga sihir mosok sekarang ini murah di market lah, aku ada coins yang sebelum ini Jadi aku beli sihir mosok, aku upgrade, transfer, ring up pun sudah murah, sudah di update Dan juga sekarang ini sudah open 114, sudah unlock 114 overall untuk kita upgrade Dan 114 overall yang pertama disitu, macam korang dapat tengok juga si gulit guys Aku sudah upgrade dia, pergi ke 114 Dan si Syakiri, kita sudah claim Ada 2 player lah yang sudah kita claim disini, di top transfer kita guys Jadi, ini tim aku buat masa sekarang ini Dan si Alaba masih lagi menunggu keluar nanti si Yong Bila keluar saja si Yong nanti kita boleh upgrade, sudah lah guys Dan juga untuk ultimate transfer, ada 9 hari lagi ataupun 8 hari lagi untuk kita tunggu Ultimate transfer akan keluar Dan max, aku rasa free to play yang boleh dapat 650 ultimate points guys Okay, sebab kita ada SBC lagi Untuk SBC aku sudah simpan disini, si James Si Golini disitu, si Townsend, si Cervinho, dan juga si Sorlot, si Van Unholt juga disitu Dan juga ada beberapa player-player dari top transfer window lah Okay, yang aku dapat daripada pack So, untuk buat masa sekarang ini, aku mau fokus 100% untuk upgrade overall guys Sebab reward kita nanti di season depan Tergantung dengan berapa overall kita di season yang sekarang ini guys Macam yang season sekarang ini, di awal season ini Reward yang kita dapat di hari pertama FIFA Mobile Bergantung dengan berapa overall kita di season kita yang sebelum ini guys Okay, contoh macam overall kita di season ini 165 Jadi, kita akan dapat reward-reward yang okay juga lah Ada beberapa elite Contoh, kita dapat 3 elite Tapi, kalau korang macam 180, 170 Mungkin korang akan dapat semuanya elite 4 elite Ataupun ada beberapa Apa ini? 83 plus 84 plus elite Jadi, dan juga coins Dan juga skill boost Tergantung daripada overall kita nanti di end hari yang terakhir FIFA Mobile guys Okay Dan juga yang paling penting Set active Korang punya team utama nanti di hari terakhir FIFA guys Okay, kita ada satu event saja lagi dan aku mau plan properly disini Okay, dan juga disini aku Aku hanya upgrade si Gulitz saja Aku boleh upgrade 2 player per giga 114 plus disini Tapi tidak mengapa lah Si Donnarumma aku takut nanti ada Aku rasa nanti yang ultimate transfer ini Yang player-player daripada contract legend saja lah Obviously Okay, contract-contract legend itu saja lah yang ada di ultimate transfer nanti guys Okay Mungkin Donnarumma ada Tapi aku tidak pasti guys Untuk legend contract yang 111 overall lah Kemungkinan kita perlukan dalam 700 lebih ultimate points Tidak pasti guys Ataupun 800 bukan untuk free-to-play Soalnya macam tu lah guys Macam di team of the season Okay, macam di ultimate team of the season Kita perlukan points yang lebih Untuk kita dapatkan starter Ataupun Ya starter lah Boleh katakan starter player kan Okay, di team of the season Jadi starter player ultimate starter player yang bagus Apa ini? Ultimate team of the season player yang bagus Okay, sekarang ni kita masih lagi ada dalam 20 hari lebih untuk Ball festival kita ni Dan seterusnya mungkin kita ada dalam 1 bulan lagi guys Okay, untuk event kita yang terakhir nanti Tidak pasti lah guys Okay Tapi kita ada 1 lagi guys Okay, kita ada 1 event lagi disini Jadi aku mau simpan Aku mau berjimat disini guys Okay, sebab member-member aku daripada liga aku sendiri pun guys Ada yang free-to-play yang sudah Mau dekat 200 overall guys Memang Memang mantap lah Itu sebab Itu sebabnya Diorang pandai manage Diorang punya skill boost Coins Diorang tidak bazir Dan juga Luck Daripada pack opening Diorang lah guys Okay Dan juga skill Diorang main di head to head Ada yang Apa ni? Ada yang champion main head to head Ada yang pro main head to head Jadi diorang boleh dapat coins lah Daripada Apa ni? Bermain head to head Setiap bulan Sebab reward tadi bahagian division rival Memang besar-besar lah Bila kita sampai di 1.900.000 Kita boleh dapat player Dan juga terus Jual di market Dapatkan coins Daripada division rival Memang bagus guys Okay, memang mantap lah Tapi Aku tidak boleh buat macam tu guys Aku tidaklah Pro sangat Okay Paling tinggi pun Aku tidak sampai lagi guys 1.900.000 fans Aku 1.900.000 fans Aku belum sampai lagi guys Okay So memang agak susah Okay Susah juga kalau noob ni guys Okay Tapi dia memang apa Nanti Kita cuba nanti Di season depan Macam mana lah guys Okay Kita cuba improve Aku punya gameplay Dan tengok macam mana Nanti di season depan Dan kita aiming untuk dapatkan Logo 100 Apa ni? 250 Top 250 lah Nanti di season depan Yes Okay Harap-harap sekali Insya Allah Nanti kita boleh dapat Okay Jadi Ya Plan untuk Ultimate transfer Aku disini Disini aku mau aiming Untuk dapatkan Si Grealish Sebenarnya guys Kalau Harap-harap sekali lah Okay 111 ultimate Versi ultimate Nanti Boleh free to play Tapi tidak pasti guys Wais Mungkin di atas 700 lebih guys Points Ataupun 800 Max pun yang boleh kita dapat Free to play 650 points Dan agak susah guys Aku mau sangat-sangat Si Grealish nih Mungkin aku terpaksa Beli juga nanti Tapi Masalahnya disini Rank up Saja guys Okay Rank up Kita perlukan Dalam Banyak coins Ini guys Okay Untuk dapatkan Si Grealish Tapi dia Mengapa lah Season pun kita boleh simpan Juga Aku boleh simpan juga Untuk next Next event Event yang terakhir Mungkin kita boleh dapat Overall yang tinggi lagi Rank up yang tinggi lagi Okay Aku rasa aku boleh sampai lah guys Aku boleh sampai pergi ke 200 overall Okay Sebab Aku punya skill boost Aku belum ada upgrade lagi Dan juga skill boost Kita pun sudah jimat Kita ada 4 skill boost Captain 4 player Skill boost Captain Dan juga 3 3 skill boost Long shot 3 player Box to box Kita ada 2 player Dan juga si gulit Solo skill boost lah Jadi disitu Kita ada 5 guys Okay 5 skill boost Saja guys Memang sangat-sangat mantap Okay Paling kurang Soalnya tu guys Yang Paling biasa pun Mungkin 6 sejak Skill boost Tapi ini 5 guys Memang Jarang guys Okay Jarang mintan juga Bagus lah Untuk dijaga guys Okay Jadi Disini kita boleh dapatkan 600 Ultimate points Jadi Harap-harap nanti Si Grealish Boleh free to play Ataupun Si Luka aku juga Aku boleh ambil juga disini Si Sergio Ramos Ataupun si Varan Nanti Kalau Skill boost Durang bagus Captain Captain atau marking Nanti aku akan ambil lah guys Okay Captain atau marking Si Varan Sama atau si Ramos Nanti guys Okay Kalau kedua-duanya Antara dorang Skill boost yang sama juga Mungkin aku tidak ambil Mungkin aku akan ambil Untuk Jual saja Jual dan dapatkan coins Lepas itu Simpan Untuk next Apa ini Untuk next event Tengok macam mana player Dan simpan coins Simpan Sekarang ini aku mau simpan 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 saja guys Stock Stock Nanti kita akan upgrade player Upgrade skill boost Upgrade overall Juga nanti Dan juga si Beckham Nanti aku mau tukar juga Si Beckham Sudah tiba masanya Untuk dia pergi Sudah tiba masanya Untuk dia pergi Aku mau tukar dia Dengan si Kese Aku mau tukar dia Dengan si Kese Boleh komen di bawah Kalau korang ada Suggest Untuk si Beckham Aku masih lagi Mencari pengganti Si Beckham Dan ramai lagi Masih lagi mencari Pengganti si Beckham Sebab Sentiment ni Kita ada banyak Yang bagus Jadi agak bingung Untuk kita mau Pilih-pilih player Melainkan kalau Di event ada free to play Kita aiming untuk Dapatkan player Itu saja Kalau macam Sentiment box to box Yang ada di event Kita aiming untuk Dapatkan player Itu saja Tapi di bahagian Seria Tiada Sentiment Agak susah sedikit Tapi tidak mengampang Simpan saja Si Beckham Kita simpan Sebab sudah Sudah tebal Dia punya XP Jadi kita boleh pakai Si Beckham punya XP Nantilah guys Dan juga si Ken Nanti aku mau simpan Juga Tunggu buka 116 Ataupun 117 So Ya guys Itu saja Kita punya progress Dan juga Tidak ada gameplay guys Video kali ini Pasti guys Kalau aku boleh Buat gameplay disini League vs League Aku sudah Attack juga Kalau tidak silap League vs League Aku sudah attack Aku ada division 9 Guys Kalau ada Member-member dari Malaysia Boleh komen juga Di bawah guys Mungkin korang ada disini ID korang Memang Mantap lah Division 9 Malaysia Mantap sekali Kepada korang yang Baru Ataupun korang yang Mau masuk di Liga Malaysia Boleh Boleh komen juga Di bawah Dan juga Ataupun request saja Malaysia 9 Malaysia 10 Ataupun Malaysia 7 Kalau Malaysia 1 Memang Tidak di layan Sebab Malaysia 1 Ini Sultan-Sultan Disitu Jadi mereka memang Tidak layan Kalau macam korang Tidak Sultan Request Ataupun Korang di accept Juga Tapi Di chat Untuk Request Di division Bawah-bawah Lagi Malaysia 9 Malaysia 7 Ada sudah Apa ini Overall 200 Malaysia Malaysia 6 Ada sudah Overall 200 4 Ada sudah Overall 200 Oke Kebanyakannya Sultan Guys Di Di Liga Malaysia Ada juga yang Free to play Dan sangat Bagus Main head to head Oke Jari hantu Dan juga League versus league Oke Mantap sekali Jadi guys Itu saja Di video kita Kali ini Tidak gameplay Tidak apa Oke Hanya aku Membebel saja Mungkin korang tidak Suka video ini Tapi aku Mau bagi progress Aku Dan juga Apa yang aku Plan guys Untuk Apa ini Untuk overall Aku guys Oke Dan aku saran dengan korang Untuk fokus Korang punya Overall guys Oke Overall ini sangat penting Dia akan bagi advantage Untuk kita Melangkah masuk Pergi ke Season baru kita Iaitu 2022 FIFA Mobile Oke Lagi bagus Reward kita Di hari yang pertama FIFA Mobile Lagi Bagus Kita punya Apa ini Peluang Dan juga chances Untuk kita push Head to head Ataupun versus attack Oke Sebab di awal season Apa ini Harga player Elite Lebih-lebih lagi Elite Oke Contoh macam Kalau kita dapat Si Lewandowski Oke Bila kita jual Kita jual Dalam 3 million 4 million Lewandowski Ataupun 7 million Kita sudah boleh buat Squad Untuk head to head Oke Apa ini Player-player meta Untuk head to head Dan main head to head Oke Itu kelebihannya Guys Oke Focus overall Guys Oke Focus overall Sebab overall Yang akan bantu Kita nanti Di hari pertama FIFA Mobile Next season Oke Aku rasa Di sini Aku boleh sampai Pergi ke 200 Dan harap Banyak elite Yang aku dapat Nanti Dan juga Coins Dan juga Skill boost Di reward Next season Jadi guys Itu saja Di video kita Kali ini Progres Dan juga Plan Untuk Top transfer Di fall festival Kita Dan lepas itu Kita ada Event Terakhir Guys Oke Jadi itu saja Di video kita Lagi guys Jumpa orang Di video Yang seterusnya Kalau orang baru Di channel ini Boleh komen Di bawah Dan juga Like video ini Bagi mengikuti Pengkembangan-pengkembangan FIFA Mobile Dan juga Road to endgame Kita Di ID Road to endgame Kita setakat ini Bagus guys Nanti kita akan Sambung lagi Oke Dan mungkin Besok aku Busy sedikit guys Oke Besok aku Mungkin tidak dapat Record video Beberapa hari Oke Tapi aku Terailah guys Oke Kalau macam aku boleh Record video Di outside Aku boleh Record video Di tempat lain Mungkin aku Record saja guys Oke Outdoor So peralatan itu Mungkin aku akan Bawa juga lah Kamera Untuk yang tempat Kamera ini Semua setup ini Mic ini tidak lah guys Aku ada Mic kecil juga Dan mungkin nanti Aku akan record Video juga lah guys Oke Ataupun gameplay Road to endgame Kita nanti Jadi guys Itu saja Di video kita hari ini Tidak pandai habis Video ini guys Itu saja di video kita hari ini Stay safe Stay cool Stay awesome This is your boy FX Sign out Peace Peace Terima kasih sudah menonton!